Intro Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan Buat kamu pendukung seti AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya Agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami Forza Milan Jelang laga kontra Rio Ave, Romagnoli kembali berlatih Pada hari selasa kemarin, AC Milan kembali menjalani pemusatan latihan di Milanelo Sebagai persiapan jelang laga kualifikasi Liga Eropa kontra Rio Ave pada hari Jumat 2 Oktober 2020 Seperti biasa, latihan tersebut dipimpin langsung oleh Stefano Pioli dibantu dengan staf pelatih lainnya Satu hal menarik karena Alessio Romagnoli juga nampak pada sesi latihan kali ini Namun Kapten Milan tersebut masih harus menjalani latihan secara terpisah karena masih dalam tahap pemulihan cedera Selain Romagnoli, back Milan lainnya Mati Musaccio juga terlihat menjalani latihan terpisah di bawah pengawasan salah satu staf pelatih Milan Seperti Romagnoli, Musaccio juga masih harus menjalani pemulihan cedera Usai menjalani operasi pergelangan kaki yang membuatnya absen sejak Juni 2020 Laga Rio Ave kontra AC Milan sendiri menjadi pertandingan penentuan bagi kedua tim Pemenang dari laga nanti dipastikan akan menyegel satu tiket ke fase grup Liga Eropa Bagi Milan, pertandingan tersebut menjadi laga yang cukup berat Selain bermain di markas lawan, Rossoneri juga dipastikan tak akan diperkuat selatan Ibrahimovic dan Ante Rebic Luka Spaketa ucapkan selamat tinggal ke Milan Luka Spaketa dikabarkan telah mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan satu timnya di AC Milan Sekaligus menguatkan spekulasi terkait kepindahannya menuju Olimpik Lyon Jurnalis ke Italia, Gianluca Dimarsio mengkonfirmasi jika kepindahan Pacoeta menuju klub Perancis tersebut tinggal selangkah lagi Di luar dari perkiraan sebelumnya, Dimarsio mengungkapkan bahwa kepindahan Pacoeta ke Lyon bukanlah kesepakatan peminjaman plus opsi pembelian seperti yang marak diberitakan Melainkan pembelian langsung secara permanen Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa Milan nantinya akan menerima tebusan senilai 20 juta euro Atau setara 320 miliar rupiah plus sejumlah bonus untuk penjualan mantan bintang Flamengo tersebut Transfer Tomiasu dan Nacho Fernandes ke Milan kian menguat Dengan menguatnya transfer Lucas Pacoeta ke Olimpik Lyon Situasi perburuan AC Milan untuk mendatangkan pemen anyar menjelang penutupan bursa transfer musim ini turut menguat Hasil penjualan Lucas Pacoeta yang berada di kisaran angka 20 juta euro Diakini menjadi solusi bagi Milan yang belakangan mengalami kesulitan finansial di bursa transfer Usai merampungkan transfer Pacoeta, pihak Milan diakini akan segera mengambil langkah yang lebih konkret untuk mendatangkan pemain bertahan Berbagai sumber mengklaim bahwa back Real Madrid Nacho Fernandes dan back Bolonia Takehiro Tomiasu Menjadi dua nama yang kini dirumorkan lebih dekat menuju San Siro Jurnalis Vito Anghele mengungkapkan bahwa Milan saat ini tengah membangun komunikasi dengan Bolonia Terkait kemungkinan transfer Takehiro Tomiasu Milan dikabarkan memiliki ketertarikan yang kuat terhadap pemain asal Jepang itu karena fleksibilitasnya yang bisa dimainkan sebagai back tengah dan juga fullback kanan Sementara di lensisi, Bolonia juga siap melepas Tomiasu dengan meminta tebusan di angka 20 juta euro Selain Tomiasu melansir Sky Sport Italia, Milan juga memasukkan Nacho Fernandes ke dalam daftar buruan mereka Menurut laporan itu, Milan kabarnya sedang menyusun proposal peminjaman kering untuk Fernandes Dengan kata lain, tak ada opsi pembelian permanen yang mewajibkan Milan untuk mempermanenkan back berusia 30 tahun itu Dalam proposal tersebut, Milan juga meminta Real Madrid untuk membayar separuh gaji yang diterima sang pemain saat ini Tiba di Milan, Jens Peter Hodge resmi gabung AC Milan Petualangan Jens Peter Hodge bersama AC Milan akan segera dimulai Pemen sayap asal Norwegia itu telah mendarat di kota Milan Hodge dijadwalkan akan menjalani tes medis hari ini dan selanjutnya akan langsung menaikan kontrak bersama Rossoneri Peter Hodge ditebus AC Milan dari bodoh glim dengan mahar senilai 5 juta euro Milan berhasil menyalip usaha main United, Leipzig, dan RB Salzburg yang juga membunuh tanda tangan pemain 20 tahun tersebut Tak pernah masuk redar Milan sebelumnya Peter Hodge secara tiba-tiba menarik atensi Rossoneri usai bermain impresif dengan mencetak 1 gol dan 1 asis Kalau bodoh glim bertandang ke San Siro di ajang kualifikasi Liga Eropa Namun terlepas dari itu, potensi pemain timnas Norwegia usia 21 tahun itu sejatinya cukup menjanjikan Di usian yang baru menginjak 20 tahun, Peter Hodge telah memainkan 117 pertandingan bersama bodoh glim Dengan mengemas 35 gol dan menyumbang 30 asis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!